Pelatih Bayangkara FC Widodo Ceputro meminta anak asuhnya untuk tetap waspada meski Barito Putra kini sebagai juru kunci kelas semen Liga 1 2022-2023. Diketahui laga pekan ke-16 Liga 1 2022-2023 akan mempertemukan tim Barito Putra versus Bayangkara FC. Sesuai jadwal, laga antara kedua tim akan digelar di Stadion Maguaharjo selasa 20 Desember, kick-off pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut merupakan duel tim penghuni zona degradasi Liga 1 2022-2023. Diketahui kini Barito Putra di posisi juru kunci dengan 8 poin. Sedangkan Bayangkara FC di peringkat 16 dengan 13 poin. Jelang laga melawan Barito Putra, pelatih Bayangkara FC Widodo meminta anak asuhnya tampil semaksimal mungkin. Widodo Ceputro juga mengaku telah mewaspadai beberapa pemain Barito Putra. Di sisi lain, pemain belakang Bayangkara FC Nurhidayat Haji Haris juga berharap timnya bisa memutus tren negatif. Nurhidayat juga mengaku timnya kini sudah siap mendapat pertandingan kontra Barito Putra. Walau memasang target sempurna, Widodo mengakui jika Bayangkara FC juga diganggu dengan kondisi pemain yang tidak fit. Dirinya meminta pemain-pemain yang telah disiapkan bisa menunjukkan penampilan terbaik mereka. Terima kasih telah menonton!